Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di Kecensi Poland Tempatnya sharing resep ide usaha Dengan modal yang super ekonomis Ide usaha kali ini hanya bermodal Cetakan plastik jadi kue yang sangat renyah Gurih, kriuk-kriuk, awet hingga 3 bulan Ide usaha modal seuprit Potensi keuntungan sangat menjanjikan sekali Oke teman-teman semua Sekarang kita langsung saja ke proses pembuatannya Untuk bahan utamanya Disini saya sudah menyiapkan tepung beras putih Sekitar 1 bungkus atau 500 gram Kemudian ini saya menambahkan 1 lembar daun pandan Nah selanjutnya tepung ini kita sangrai atau kita gongseng saja ya Kurang lebih waktunya sekitar 10-15 menit Atau sampai tepungnya itu agak ringan ya Kalau diaduk-aduk Nah ini kira-kira sudah agak ringan ya teman-teman ya Kurang lebih waktunya sekitar 10-15 menit Oke teman-teman selanjutnya kita tambahkan garam 1 sendok teh Kemudian penyedap berasa 1,5 sendok teh Lalu kita aduk-aduk kembali Hingga bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata dengan tepungnya ya Oke bahan selanjutnya saya menyiapkan 1 butir telur ayam Sebelum kita tambahkan dikocok lepas dulu ya Kemudian kita gunakan saja telur ayamnya separuh Biar lebih renyah Saya menambahkan 2 sendok makan kapur sirih yang sudah dilarutkan dengan air Berikut kita aduk-aduk kembali Hingga semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata Lalu kita tuangkan air hangat sedikit demi sedikit ya teman-teman Sambil kita kira-kira Agar adonannya tidak terlalu lembek Jadi kita tuangkan sedikit demi sedikit dulu airnya ya Jadi untuk takaran airnya Kira-kira sekitar 600-700 ml air hangat Untuk 500 gram tepung beras Nah ini adonannya masih agak keras Nah jadi kita tambahkan sedikit air lagi Sambil dikira-kira ya Supaya adonannya jangan terlalu kelembekan nanti Dan juga jangan terlalu keras ya Karena nanti adonan ini akan kita cetak ke dalam plastik Nah ini saya tambahkan sedikit margarin ya Kurang lebih sekitar setengah sendok makan Biar rasanya tambah gurih Nah makanya saya tambahkan sedikit margarin ya teman-teman Oke ini adonannya sudah jadi ya Tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras Yang penting nanti ketika kita cetak dalam plastik itu Sudah untuk kita gencat ya Nah ini saya masukkan ke dalam plastik teman-teman Kemudian kita potong ujung plastiknya cukup sedikit saja ya Nah jangan terlalu besar Nah kemudian kita gencat saja ini teman-teman ya Untuk besarannya silakan disesuaikan saja Dengan selera teman-teman masing-masing Nah biar agak berbentuk kita kuling-kulingkannya Tapi jangan ditekan ya teman-teman Karena kalau nanti ditekan Maka teksturnya akan padat Nah kalau nanti teksturnya agak padat itu Kalau kita goreng dia mudah meletup Jadi dikuling-kulingkan saja ya Nah seperti ini Tapi jangan terlalu ditekan Kalau agak ditekan Maka nanti teksturnya agak padat Jadi tidak ada rongga teman-teman ya Nah kalau digoreng nanti mudah meletup Atau mungkin matangnya tidak meletup Tapi kalau sedikit ada rongga-rongganya Insya Allah matangnya bisa sampai ke dalam-dalamnya ya Dan kita menggorengnya juga tidak terlalu lama Jadinya gitu Insya Allah hasilnya sangat rengah sekali teman-teman ya Di modal cetakan plastik saja Kita bisa buat cemilan yang unik Sangat menarik untuk kita jadikan ide jualannya Atau mungkin untuk sekedar cemilan di rumah Nah atau bagi teman-teman yang punya saringan seperti ini ya Untuk tiriskan masakan sehari-hari Bisa juga kita buat seperti ini teman-teman ya Nah ini tinggal dibeling-belingkan Cuma ini teksturnya agak berbentuk mie ya Lebih kecil dari kita menggunakan cetakan plastik tadi ya Oke setelah selesai dicetak Selanjutnya kita goreng saja ya Nah disini saya menggunakan minyak kurang lebih sekitar setengah kilo saja teman-teman Lalu kita panaskan Setelah minyaknya benar-benar panas Barulah kita goreng Nah supaya hasil gorengannya bagus Warnanya tidak terlihat gosong Matangnya bisa merata Pastikan panas minyaknya tetap stabil ya teman-teman Dengan cara api komponen bikin setelah sedang cenderung kekecilan saja Nah setelah sekitar 1 menit di dalam minyak goreng panas Perlulah kita bolak-balik ya Jangan langsung ketika kita masukkan langsung dibalik ya Nah takutnya nanti teksturnya masuk di lembek ketika dibolak-balik malah hancur Dan kita goreng sampai gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi Itu tandanya sudah matang ya teman-teman ya Nah kira-kira seperti ini Kemudian kita angkat lalu ditiriskan saja Nah satu resep ini saya menggunakan minyak setengah kilo tadi Dan itu tidak habis teman-teman Paling terpakai cuma 250 gram Oke ini hasilnya setelah kita goreng ya Dan ini saya cetak menggunakan plastik tadi Ini teksturnya agak besar-besar ya teman-teman ya Masya Allah rasanya sangat enak dan rapuh sekali teman-teman Silahkan dicoba di rumah ya Nah ini hasilnya yang saya cetak menggunakan alat tirisan tadi ya Nah ini teksturnya agak kecil ya seperti ini teman-teman Setelah dingin atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi Teman-teman sudah bisa mengemasnya ya Untuk kemasannya ini saya menggunakan plastik ukuran 6x15 Nanti teman-teman bisa jual di warung atau titip di warung-warung ya Untuk harganya silahkan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing Mungkin dengan harga 1000 atau 1500 ya per kemasannya Untuk beratnya kurang lebih sekitar 20 gram nih teman-teman Atau bisa juga dikemas ke dalam plastik standing pound ukuran 12x20 ya Nah untuk isinya kurang lebih sekitar 125 gram Nah nanti teman-teman bisa jual di online atau bisa dititipkan di toko oleh-oleh Untuk harga jualnya bisa dijual harga 10 ribuan ya Atau disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing Untuk daya tahannya bisa hingga sampai 3 bulan ya Di dalam kemasan ya tergantung nanti bagaimana teman-teman cara menggorengnya Insya Allah kalau gorengnya hingga matang kering Insya Allah tahannya bisa sampai hingga 3 bulan Oke teman-teman ini Yang bisa kita jual ke warung-warung Dan ini bisa dijual secara online atau dititipkan di toko oleh-oleh Jangan lupa ditambahkan stiker ya biar lebih menarik Dualan kita biar lebih mudah dikenali oleh calon pembeli ya Nah ini sebagai contoh saja Nanti teman-teman tinggal mengganti saja merek stikernya Dengan nama sesuai selera teman-teman masing-masing Dan untuk satu resep ini total modalnya kurang lebih sekitar 20 ribuan ya Oke sedikit sharing ilmu semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan Mohon maaf jika ada salah kata Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh